Halo Garuda fans, kemenangan perdana timnas Indonesia di ronde ketiga harus buyar akibat kontroversi dari wasit plontos yang sangat membagongkan ini guys namun saat ini skuad Garuda sudah tiba di China untuk berduel melawan skuad naga di Kingdow mantap jiwa Timnas Indonesia langsung fokus menghadapi China hasil imbang 2 sama melawan Bahrain bikin posisi timnas Indonesia tergusur dari 4 besar skuad Garuda harus turun ke peringkat 5 dengan raihan 3 poin dari hasil seri di 3 pertandingan sementara Bahrain masih berada di 4 besar dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan sedangkan di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan jumlah poin yang sama dengan Australia namun Australia justru sukses meroket ke posisi kedua setelah mengalahkan China dengan skor 3-1 China masih terdampar di posisi juru kunci klasemen tanpa raihan poin sama sekali klasemen terbaru grup C ini bikin timnas Indonesia harus segera menatap laga kontra skuad naga skuad Garuda wajib meraih kemenangan jika ingin terus bersaing merebut 4 besar tapi hasil imbang melawan Indonesia justru jadi kerugian bagi Bahrain mengapa demikian? karena selain kehilangan poin di kandang sendiri Bahrain harus kehilangan poin FIFA sebesar 4,39 yang jatuh ke tangan Indonesia total poin FIFA Bahrain setelah pertandingan ini menjadi 1.311,1 dengan begitu Bahrain diprediksi bakal turun 2 peringkat ke posisi 78 sedangkan Indonesia masih stabil di urutan 129 dunia sekarang tinggal fokus curi poin penuh di kandang China guys PSSI bahkan sudah mendukung penuh anak Asu Sintayong dengan fasilitas mewah pihak federasi sampai menyewa pesawat pribadi dari Garuda Indonesia untuk penerbangan ke China PSSI ingin para pemain timnas Indonesia bisa sampai lebih cepat ke negeri tirai bambu tersebut awalnya pasukan merah putih diprediksi harus menempuh perjalanan 12 jam namun dengan pesawat yang disewa PSSI durasi penerbangan hanya 9 jam deretan pemain kunci skuad Garuda akan langsung berduel melawan pilar terbaik China di Qingdao dalam laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pertandingan China versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football pada hari Selasa 15 Oktober 2024 yang kick off pada jam 8 malam waktu Cina atau disiarkan langsung di Indonesia pada jam 7 malam waktu Indonesia Barat pertandingan ini akan disiarkan secara langsung di RCTI dan live streaming di Vision Plus secara rekor pertemuan China masih di atas Indonesia dalam 17 duel kontra skuad Garuda China menang 11 kali sedangkan timnas Indonesia terhitung baru 3 kali membekuk China sementara sisa 3 pertandingan berujung imbang gimana menurut kamu guys jangan lupa komennya di video ini ya namun peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan di markas China kali ini juga semakin terbuka lebar pasalnya mental skuad naga sedang ambruk usai kembali menelan kekalahan dari Australia China masih terdampar di posisi juru kunci kelas semen tanpa raihan poin sama sekali mental down China ini harus bisa dimaksimalkan anak Asusin Tayong raihan poin sempurna atas skuad naga bikin timnas Indonesia bisa bersaing ketat merebut 4 besar dengan hasil kurang memuaskan kontra Bahrain kemarin akankah timnas Indonesia bisa bangkit kembali di laga berikutnya saat melawan China patut kita nantikan dan doakan terus guys supaya timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dan masuk ke Piala Dunia 2026 di lain sisi kekuatan timnas Indonesia yang sedang mencari tiket ke Piala Dunia bakal bertambah dengan kedatangan back club Liga Denmark FC Copenhagen yaitu Kevin Dix ketua umum PSSI Erik Thohir mengatakan Kevin Dix akan bergabung dengan timnas Indonesia yang saat ini tengah menjalani babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bergabungnya Kevin Dix dengan squad Garuda diumumkan langsung oleh Erik Thohir lewat unggahan di Instagramnya apabila proses naturalisasi Kevin Dix diurus dan rampung pada Oktober ini pemain 28 tahun tersebut bisa debut dengan timnas Indonesia pada November mendatang kita nantikan saja guys kabar baik ini untuk menambah kekuatan squad Garuda saat melawan Jepang nanti akankah timnas Indonesia mampu untuk meraih poin penuh di kandang Cina patut kita doakan bersama untuk kemenangan timnas Indonesia guys dan akankah timnas Indonesia mampu untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia dalam waktu singkat patut kita nantikan dan doakan guys untuk timnas Garuda melaju ke Piala Dunia 2026 nanti mantap jiwa oke jangan lupa komennya di video ini ya sangat membagongkan sampai jumpa di video selanjutnya support terus timnas Indonesia guys sampai ketemu juga di GBK nanti see you bye bye subscribe dulu guys karena subscribe itu berat oke guys sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!